tapi jangan lupa ya dukungan and supportnya terima kasih enak banget mantep lezat assalamualaikum teman-teman jumpa kembali dengan channel saya hari ini saya masak pepaya muda tumis rasanya enak banget gurih pedes manis bahan-bahannya sederhana murah meriah cara masaknya juga simple nah gimana cara saya masak pepaya muda tumis yang enak lezat ini yuk teman-teman ikutin keseruannya bahan tumis pepaya mudanya udah saya siapkan semua ya satu buah pepaya muda nah ini bumbu-bumbunya bawang merah bawang putih cabai rawit merah lengkuas daun jeruk kaldu ayam roiko garam setengah sendok kecil gula pasir setengah sendok kecil kaldu jamur setengah sendok kecil kecap bangau nanti saya pakai secukupnya ya nah ini semua bumbu-bumbunya nanti cukup saya iris-iris cara masaknya simple bumbunya sederhana tapi rasanya enak lezat luar biasa nah sekarang lanjut yuk masak pepaya muda tumis ini saya mulai dengan menyerup pepaya mudanya ya diiris-iris juga bisa diiris-iris kecil-kecil memandang ini nyerupnya udah selesai ya sekarang saya kasih garam biar pepaya nya enggak bau getah ya biar getahnya hilang nah ini enggak saya remas-remas ya cukup saya giniin aja biar getah pepaya nya hilang rasanya lebih enak setelah saya kasih garam saya cuci bersih ya Nah sekarang lanjut ya saya iris-iris bumbunya semua saya iris ya bawang merah saya iris bawang putih saya iris tapi juga saya iris nah ini bawang putihnya saya geprek dulu saya iris-iris kecil saya cincang ya nah ini sekarang saya iris cabai nya gaun jeruk lemkuas nanti lemkuasnya saya geprek ya bahan-bahan pepaya muda tumisnya udah siap semua ya pepaya muda yang udah saya serut saya cuci bersih nah ini bumbu-bumbunya udah saya iris-iris semua sekarang lanjut numis pepaya muda yang emak nah ini saya siapkan wajannya kasih minyak secukupnya ini minyaknya udah panas ya saya masukkan bawang merah bawang putih nah ini saya tumis bawang merah bawang putih sampai layu dulu ya nah ini bawang merah bawang putihnya udah lalu ya saya masukkan cabai irisnya lengkuas daun jeruk nah ini tumis sampai bumbunya benar-benar matang ya bumbunya udah matang ya baunya udah karung seger saya masukkan pepaya muda serutnya nah ini bumbunya udah merata ya saya masukkan kaldu ayam roiko gula pasir garam kaldu jamur semis sampai merata ya biar pepaya mudanya cepet matang cepet empuk bumbunya cepet meresap saya tutup untuk beberapa menit ya nah ini setelah saya tutup beberapa menit saya buka saya useng-useng nah ini udah mau matang ya tambahkan kecap bangal setukupnya ya nah ini udah matang ya udah tak ikutin wakannya enak banget manis kemudian perdes gurih ular biasa ya sekarang pepaya muda tumis yang udah matang siap untuk dihujangkan ya selamat menikmati pepaya muda tumis yang enak lejat yang kerupuk merah putih bismillahirrohmanirrohim enak banget mantep lejat sampai disini dulu teman-teman terima kasih dukungan and supportnya doa saya semoga teman-teman semua selalu sehat selamat panjang umur banyak rezekinya makin sukses terima kasih assalamualaikum sampai jumpa besok di channel saya yang sama hijau Taiwan pepaya muda tumis bahannya sederhana murah meriah ya ini tapi rasanya mantep enak luar biasa ngabisin nasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati